Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maraknya aksi pencurian dengan cara membobol toko di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membuat gerah unit reskrim Polsek Cibadak. Dalam kurun waktu satu bulan, sejumlah toko kosmetik dan toko kelontong disatroni komplotan penjahat. Terima kasih telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pembobolan pertokoan di wilayah Cibadak. Seluruh anggota kastrim Polsek Cibadak gunanya untuk melakukan penyelidikan. Di mana kita telah mendapatkan petunjuk di salah satu toko tentang CCTV bahwa diduga pelakunya ini residipis dan diduga hasil penyelidikan kita adalah warga Cianjur. Setelah dari CCTV kami mengembangkan ke online, akan ada barang yang dijual melalui online. Kami dari tim unit reskrim Polsek Cibadak melakukan penyelidikan, kemudian mendapatkan satu orang kurir yang akan menjual barang-barang hasil syuran tersebut. Dari hasil penyelidikan jajaran Polsek Cibadak, ada dugaan komplotan ini menjual hasil kejahatannya melalui online. Dan komplotan garung ini diduga kuat merupakan warga Cianjur, Jawa Barat. Tanpa membuang waktu lama, polisi langsung menuju Cianjur, Jawa Barat untuk melakukan penyamaran dan bertransaksi secara online. Akang, terus dimana? Oh yaudah, nanti saya kesana, bentar lagi sampai. Sampai, bentar lagi sampai. Barangnya dicampak ya, Kang ya? Barangnya dicampak ya, Kang ya. Barangnya dicampak ya, Kang ya. Oh, dicampak kuning. Oke, oke, oke. Di antos, saya sampai. Para pelaku ini diduga leg spesialis pembawa toko yaitu di wilayah Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Bahwa diduga pelaku ini adalah Residifis sering keluar masuk tanah. Pelaku ini diduga spesialis pembawa toko di wilayah Sukabumi, Cianjur, dan Bogor. Tuh, tuh, tuh. Kayaknya itu tuh. Yang mana? Kayaknya itu tuh, yang medar tuh. Di halte? Oh, yang di halte itu? Iya. Namun transaksi yang dilakukan polisi tidak berjalan mulus. Barang yang dipesan polisi ternyata diantar oleh kurir, bukan pelaku. Itu kan nggak pilih satu maupun itu? Aku soal penuh... Ini barang yang dibawa ke kamu ini, barang milik siapa? Dari hasil introgasi kurir, ternyata ia diperintah oleh Muhammad Wahyu yang bersembunyi di Cianjur, Jawa Barat. Saya dari kepolisian saya, Bu. Dari posek Cibadak-Sukabumi, Bu. Mohon maaf, saya mau ketemu si Wahyu, katanya ngontrak di sini. Wahyu yang ngontrak di sini, Bu. Katanya dia ngontrak di sini. Eh, Ibu, jangan ngarang, Bu. Coba saya cek dulu, Ibu. Coba maaf, Bu. Carangin lampunya, Bu. Maaf, Bu. Boleh saya riset, Bu, ya? Boleh, ya? Boleh, ya? Ini kamar siapa, Bu? Wahyu. Eh, kamu, kamu. Kamu, siapa nama kamu? Hah? Siapa, Bu, nama-mu? Hah? Siapa nama-mu? Kamu siapa? Udah, Pak. Udah, kamu, Bu. Jawab aja, kamu. Saya tanya, saya tanya barang yang kamu ambil, ya, yang di Cibadak, di mana? Eh, kamu jangan ngarang, kamu. Di mana simpernya? Di mana simpernya? Coba, periksa, periksa, periksa. Periksa, periksa. Kamu bangun, 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 bangun. Udah lapa itu, Pak. Duduk, kamu duduk, duduk. Ini bukan, ini bukan. Pak. Itu bukan, siapa itu? Bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Bagaimana, Pak? Wahyu tidak berkutik saat polisi menggerbeknya di sebuah rumah kontrakan di Jalan Panembong, Cianjur, Jawa Barat. Duh, buka. Duh, buka. Nah. Itu ya? Hah? Benar, punya kamu itu? Saya tanya, kamu, ya, dapat dari mana? Dari mana? Hah? Bagi siapa. Nah, kewagian bagaimana? Siapa teman? Siapa temanmu? Ngomong, 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 ngomong. Siapa? Hah? Bukan, Pak. Siapa lagi? Siapa lagi? Asik. Terus? Ujang. Nampil di mana? Di Sukabumi, Pak. Sukabumi nya mana? Di situ di jalan. Di jalan. Di mana si jalan-nya? Kamu kan tahu. Di mana? Di mana? Dalam setiap aksinya membobol toko, Wahyu berperan memantau. Bila suasana sepi, Wahyu langsung memberikan informasi ke pelaku lainnya. Diam, semua. Janganlah murah. Diam, diam. Diam. Eh, siapa ini? Kamu siang. Sini, sini. Diam. Siapa ini? Sini, kamu sini. Sini, kamu. Ngapain kamu? Siapa namamu? Sini, kamu.